Halo teman tekno, di video kali ini kita akan mereview 2 brand OSPW dari Novaright dan Ceramic Speed. Apa aja sih perbedaannya? Yuk simak video berikut ini. Pertama, dari segi bobot. Kedua OSPW ini memiliki bobot yang hampir sama, yaitu untuk OSPW Novaright berbobot 77 gram dan untuk OSPW Ceramic Speed berbobot 76 gram. Kedua, dari segi tampilan. OSPW Novaright tersedia dalam 8 jenis warna berbeda, seperti ungu, silver, hitam, merah, biru, gold, salmon, dan orange. Dan untuk OSPW Ceramic Speed, tersedia dalam 4 jenis warna, yaitu hitam, merah, biru, dan gold. Ketiga, material case. Kedua OSPW ini sama-sama menggunakan case yang berbahan karbon. Untuk Novaright, motif karbonnya lebih mencolok dan terlihat sporty, sedangkan OSPW Ceramic Speed memiliki motif karbon yang lebih gelap dengan logo khas Ceramic Speed yang membuatnya terlihat elegan. Keempat, Spinning Time. Puli Novaright dapat berputar selama kurang lebih 60 detik, dan untuk Ceramic Speed dapat berputar selama 15 detik. Yang kelima, Warranty. Nah, untuk yang satu ini, teman tekno nggak perlu khawatir, karena untuk OSPW Novaright dan Ceramic Speed versi non-quoted, keduanya sama-sama memiliki garansi selama 4 tahun. Yang terakhir, dari sisi harga, untuk OSPW Novaright dibanderol dengan harga Rp 2.950.000.000. Dan untuk Ceramic Speed versi non-quoted dibanderol dengan harga Rp 6.300.000.000. Nah, sekarang teman tekno udah tau kan perbedaannya? Kira-kira teman tekno mau pilih yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya!